Para sahabat mea kulbah, para culprit, saya menawarkan renungan yang bisa kita akses setiap hari dari situs resmi lembaga biblika Indonesia LBI dan saya akan menyampaikan satu renungan yang pada hari ini direnungkan dengan bacaan pada hari ini juga. Jujul renungannya tentu ini bukan tulisanku, kita dinikmati tulisan pastor kita atau orang lain yang diminta menulis di sini. Jujul renungannya bukan sekedar kata, melainkan tindakan yang nyata. Silahkan kunjungi situsnya jika nanti ada kesempatan setiap hari bahkan bisa kita buat. Hanya 17 yang menonton, kiranya dengan ini kita bisa mengaksesnya setiap hari, para pastor kita meluangkan waktu untuk membuat renungan di sini, kita nikmati sebagai umat. Ditulis oleh staff seminari tinggi Santo Paulus Gantungan, Yogyakarta, Paulus Erwin Sasmito Projo. Saya pun tidak permisi sebenarnya membuat video ini, tetapi di pikiranku tindakan ini intrinsik bonum, dalam dirinya baik, maka ku bagikan. Bacaan dari Yohanes 5 ayat 31 sampai 47. Kita baca pelan-pelan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak, yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Umat biasanya tidak mengengat isi kotbah seorang imam. Tetapi akan selalu ingat apa yang dilakukan imam itu ketika berkunjung ke rumah mereka. Bukan perkataan, tapi perbuatan yang diingat. Ini kiranya merupakan petunjuk bahwa sebagai sebuah kesaksian, tindakan memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh lebih besar dari kata-kata. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima kehadirannya sebagai anak yang diutus oleh Bapak. Banyak orang menutup telinga mereka dari kesaksian Johannes Pembaptis tentang dirinya. Mereka juga membutakan mata hati dengan tidak mau meyakini apa yang sudah ditulis oleh Musa tentang dirinya. Di hadapan orang Yahudi, Yesus bersaksi bukan dengan kata-kata tentang dirinya sendiri, melainkan dengan perbuatan Allah yang dilakukannya secara nyata. Keseluruhan hidup Yesus menjadi bukti nyata akan cinta dan penyertaan Allah kepada umat manusia. Banyak orang merindukan kehadiran Allah dalam hidup mereka, tetapi tidak sedikit pula yang memilih untuk menutup mata hati dan jiwa dari sapaan Tuhan. Kalaupun merindukan Tuhan, hanya merindukan seketika saja cahaya darinya. Sesuatu yang sangat-sangat baik, yang memuaskan keinginan sendiri, kadang itu saja yang kita minta. Bukan untuk bersama dengan dia. Setiap hari dan setiap saat, sesungguhnya Allah memanggil kita dalam jalan hidup kita masing-masing. Sebagai guru, sebagai anak, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai apapun yang berharga atau yang biasa kita perjuangkan. Untuk bersaksi tentang kasihnya. Semoga kesaksian itu dapat kita wujudkan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dalam bentuk tindakan yang nyata. Hadirkanlah pekerjaan Allah dalam perbuatan kita sehari-hari. Sejauh ini demi aku, Pak, saya hanya berkata-kata. Semoga Culprit melakukan jauh lebih baik dengan berbuat nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan cara sederhana yang sanggup kita buat. Pacewene